Oke teman-teman, kami akan perlihatkan beberapa cara untuk memelihara atau merawat akar pohon anggur di Tambulapot teman-teman, terutama. Yaitu gabungan antara pemeliharaan akar di Karlopo Burgalia, yaitu pemangkasan akar bagian atas untuk menumbuhkan akar-akar muda dan perawatan akar di Jepang teman-teman. Yaitu dengan cara memberikan mulsa alami teman-teman, yaitu bekas-bekas daun anggur yang di Jepang itu tidak dibuang tapi dimanfaatkan sebagai mulsa alami. Saya sertakan link di deskripsi, liputan teman kami langsung dari Jepang. Ranting-ranting ini kalau di Jepang teman-teman, itu digiling menjadi beberapa senti, dihancurkan, lalu ditaburkan di atas pohon anggur teman-teman. Itu tujuannya untuk membuat jasad renik yang ada di bawahnya akan tumbuh atau akan hidup dengan baik teman-teman. Sehingga dapat memproduksi protein, karena jasad renik itu dia tidak hidup lama, setelah hidup beberapa saat dia mati, membuat protein di dalam tanah ini. Tapi kalau ini teman-teman, ini batang dari jeruk yang punya iduri, ini idurinya teman-teman, yang berfungsi sebagai penghalang kucing teman-teman. Jadi kucing tidak akan senang. Ini kami akan tunjukkan teman-teman. Ini adalah dari batang jeruk. Dan ini bekas yang kemarin revitalisasi, batang anggur itu yang rontok teman-teman. Bagian bawah ini sebagai mulsa. Jadi teman-teman, kami akan perlihatkan hasilnya seperti apa. Kalau sudah membusuk menjadi seperti ini teman-teman. Ini sangat baik sekali teman-teman. Di bawahnya jasad renik akan hidup dengan baik dan memproduksi asam amino atau protein teman-teman. Protein itu nanti dipakai untuk memaniskan buah. Nah, namun yang paling penting teman-teman, musa alami ini selain menjadi kompos, juga berfungsi untuk melindungi akar-akar muda yang ada di permukaan ini menjadi hidup terus. Terutama untuk tambuh lampot teman-teman. Karena tambuh lampot itu tidak tahan terhadap panas matahari. Jadi kalau panas matahari cepat kering medianya teman-teman. Tetapi kalau hujan cepat basah. Jadi untuk menstabilkan itu kami menggunakan kompos tadi. Ya teman-teman. Ini adalah batang sekender teman-teman. Yang kita bentuk dari bat. Kita pecahkan sekender itu untuk menjadikan tersier. Ya teman-teman. Dan tersiernya sudah terpencuk tinggi teman-teman. 120 cm. Ya teman-teman ini sampai di ujung sana. Oke teman-teman. Inilah keberhasilan kami. Tersier yang terbentuk dari bat ini. Sudah mencapai 36 tersier teman-teman. 36 tersier ini teman-teman. Ini di sekender sepanjang 5-6 meter teman-teman. Kita mengikuti cara yang ada di Jepang. Yaitu dengan memanjangkan sekender minimal 6 meter. Tapi kalau di Jepang memakai model fara-fara. Tetapi di sini kami menggunakan model Stralis I teman-teman. Dan ini armnya juga sudah membesar teman-teman. Tinggal nanti menunggu arm ini menjadi tua. Lalu kita akan melakukan pemangkasan teman-teman nanti. Untuk membuat cabang-cabang arm. Oke teman-teman. Selain kita menumbuhkan batang-batang tersier ini sebagai batang pembuahan. Tetapi juga kita melakukannya untuk sebagai estetika teman-teman. Yaitu tempat kita ngopi teman-teman. Di sini teman-teman.